Ya pemirsa masakan laut dengan bahan baku cumi memang sangat banyak dan beragam. Salah satunya adalah sambal baby cumi dan siapa sangka di tengah pandemi ini seorang ibu muda sukses menghasilkan uang dengan berbisnis sambal pedas baby cumi. Inilah baby cumi-cumi atau cumi yang kecil-kecil yang biasa dijual di pasaran. Dan siapa sangka jika di tangan huzaima, cumi kecil-kecil ini bisa diolah menjadi sambal pedas yang membuat siapa saja yang memakannya akan ketagihan. Padahal untuk membuatnya sangat mudah. Pertama baby cumi yang baru dibeli dari pasar dicuci hingga bersih. Selanjutnya baby cumi ditiriskan. Sambil menunggu air kering, haluskan bumbu dapur dan bumbu utama yaitu cabai rawit merah dan garam. Selanjutnya, masukkan cabai yang telah dihaluskan serta goreng baby cumi hingga patah. Menurut huzaima, awal dari bisnis sambal pedas baby cumi ini sebenarnya hanya coba-coba saja. Namun setelah ditekuni, ternyata banyak pemiratnya. Hingga dalam sebulan, huzaima bisa menjual seribu paket sambal pedas baby cumi dengan untung hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Saya merasa tertantang. Karena selama ini kan saya cuma jualan dessert saja. Nah, saya mencoba untuk jualan yang lain yaitu sambal. Karena orang Indonesia itu kan nggak bisa kalau nggak pakai sambal. Jadi saya coba, tapi menggunakan olahan lah si laut. Bagaimana pemirsa? Apa Anda berminat sukses dengan memproduksi sabal cumi? Atau hanya ingin menikmati kelezatannya saja? Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, Anyus melaporkan.